Intro Presiden Ultimate Fighting Championship atau UFC, Dana White, resmi menunda pertarungan antara Tony Ferguson vs Justin Gaethje karena pandemi virus corona. Pertarungan bertajuk UFC 249 itu semula akan digelar pada 18 April lalu di sebuah pulau pribadi di Tachi Palace Casino Resort di Limoré, California dan akan ditayangkan langsung melalui siaran ESPN. Namun rencana tersebut gagal setelah ESPN sebagai pihak penyiar ajang tersebut kabarnya meminta pertarungan itu lebih baik dibatalkan. Saran tersebut akhirnya diamini oleh Dana White yang memutuskan bahwa UFC 249 dibatalkan hingga waktu yang belum ditentukan. Meskipun sebelumnya Dana White bersikeras ingin tetap menggelar kompetisi tersebut sesuai jadwal dan diadakan tanpa kehadiran penonton. Keinginan ini pun membuat ia mendapatkan kritik pedas dari para fans dan menyebut laga itu sebagai kompetisi terkutuk. Namun akhirnya Dana White mengurungkan niatnya tersebut demi kebaikan dan keselamatan para petarungnya. Pertarungan UFC 249 sendiri sebenarnya akan menghadirkan duel seru antara Habib Nurmagomedov versus Tony Ferguson. Namun Habib memutuskan untuk mundur karena dirinya tengah terisolasi di Rusia. Kemudian Dana White memutuskan untuk memilih Justin Gaethje sebagai pengganti Habib untuk bertarung dengan Tony Ferguson. Namun kini rencana tersebut kembali dibatalkan untuk waktu yang belum ditentukan. Meskipun pertandingan antara Tony Ferguson melawan Justin Gaethje sempat tertunda, nyatanya pertandingan ini masih dinantikan oleh pecinta olahraga bela diri. Dan informasi berikutnya ada kabar dari dunia sepak bola tanah air, di mana Wander Lewis yang bernaung di bawah klub Persib Bandung ini dinyatakan negatif COVID-19. Merebaknya penyebaran virus COVID-19 akan menjadi mimpi buruk, seperti halnya dengan striker Persib Bandung Wander Lewis, di mana sekitar dua pekan lalu Wander Lewis dinyatakan positif menghidap virus corona. Setelah Lewis bersama tiga pemain Persib lainnya, Geoffrey Castiglione, Omid Nazari, dan juga Fabiano Beltram yang menjalani pemeriksaan swab pada akhir Maret 2020 kemarin. Alhasil, eks pemain klub Vietnam Bin Duong itu pun langsung melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Hingga akhirnya, Lewis pun kembali diperiksa swab yang kedua kalinya oleh Lab Quesda, Jawa Barat, dan dinyatakan negatif COVID-19. Dokter Tim Persib, Rafi Ghani, menyebutkan bahwa Wander Lewis mengantongi surat pernyataan dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan pemain asal Brazil itu negatif COVID-19. Dan tidak hanya itu saja, Sang Ayah Manuela Benderadias pun menunjukkan hasil yang sama. Wander Lewis yang rencana yang akan bertolak ke kampung halaman bersama Sang Ayah ini pun dapat tersenyum lebar setelah ia dan Sang Ayah mendapatkan surat keterangan negatif COVID-19. Di mana sebelumnya, Wander Lewis dan Sang Ayah mendapatkan larangan untuk bertolak ke kampung halaman. Mesi yang sempat dikabarkan akan hengkang ke Inter Milan, rupanya adalah isu hoax semata. Rumor tersebut muncul setelah mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, mengklaim bahwa klub berjuluk Nerazzurri tersebut memiliki kemampuan untuk mendatangkan Messi bergabung pada klubnya. Sejak saat itu pula, rumor terus berkembang menjadi berita yang paling ditunggu. Tapi pada akhirnya, Prai Ballon d'Or sebanyak enam kali tersebut memberikan klarifikasi mengaih rumor itu. Pesepak bola asal Argentina tersebut dengan tegas membantah rumor yang menghubungkannya dengan tim besutan Antonio Conte di akun media sosial miliknya dengan caption kebohongan nomor satu. Klarifikasi yang diberikan oleh Messi tersebut membuat para pendukung Barcelona lega. Pasalnya, Barcelonista tentu tidak mau melihat pemain jebolan Akademi Lama Asia itu memakai jersey lain. Messi juga membantah rumor yang mengatakan bahwa telah membayar uang tebusan Ronaldinho yang sedang dipenjara saat itu. Pemain yang dijuluki La Pulga juga membantah berita yang mengatakan akan pulang kampung untuk memperkuat klub Argentina New Wales Old Boys. Lama terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dengan berbagai informasi seputar dunia olahraga terkini tentunya. Saksikan selalu Arena Olahraga. Tapi sebelum saya pamit, berikut ini ada informasi dari para musisi tanah air yang menggilai klub sepak bola Eropa. Saya dan segenap kru Nusantara TV yang bertugas pamit undur diri. Bravo Olahraga! Rasanya sudah tahayah lagi jika sepak bola merupakan olahraga favorit banyak orang. Tidak terkecuali dengan para artis tanah air kita. Sebut saja mendiang almarhum Glenn Fredly, musisi asal Ambon yang belum lama ini meninggal dunia usai menderita penyakit komplikasi menietis. Pada momen Piala Eropa 2012 lalu, Glenn turut mendukung klub sepak bola Belanda meskipun dirinya tak menjadikan sepak bola sebagai agama, melainkan hanya penikmat saja. Dan tak hanya Belanda semata, Glenn Fredly turut menggemari Spanyol karena memiliki gaya sepak bola yang cukup menghibur dengan skema Tiki Taka. Kepergian Glenn Fredly pun membawa duka bagi dunia olahraga tanah air di mana beberapa klub sepak bola nasional turut menyampaikan doa lewat unggahan di akun media sosial resmi masing-masing. Berikutnya ada penyanyi berparas cantik Raisa Andriana yang diketuai sangat menggilai klub sepak bola asal Inggris, Manchester United. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, karena semejak kecil sang ayah beserta kakak tercinta merupakan penggemar garis keras Manchester United. Hal itulah yang menyebabkan istri Hamish Daud begitu menggilai olahraga sepak bola dan juga klub Manchester United ini. Beberapa postingan di akun Instagram sang kakak at Renaldi Nur Pratama seolah menguatkan bahwa Raisa merupakan salah satu The Red Devils Indonesia. Tidak hanya itu saja, salah satu musisi tanah air Rian Eki Pradipta atau yang akrab di Sapa Rian De Masif diketahui sangat menggemari klub sepak bola Eropa, Manchester United. Hal itu terlihat dari beragam unggahan foto tentang Manchester United di akun media sosial Instagram pribadinya. Tak jarang pula, Rian turut berkunjung ke Manchester. Dan tak hanya itu saja, karena Rian juga diketahui sangat mencukai klub sepak bola lokal, yaitu Persija Jakarta. Kecintaan yang akan klub asal Jakarta tersebut diimplementasikan dalam sebuah lagu yang berjudul Kemenangan Kita Semua. Persija, Persija, engkaulah Sontak hal tersebut mendapatkan respon positif dan juga komen yang beragam dari para netizen yang menyambangi media sosial Instagram vokalis The Massive ini. Sontak hal tersebut mendapatkan respon positif Tak akan lelah dan berhenti Berdoa demi untuk kemenangan Kita Semua Sistepan Sistepan oversimulkan Jepang